Assalamualaikum selamat datang di channel youtube tutorial milenial by baju yuli buat teman-teman yang ingin belanja baju gamis anak bisa langsung cek aja di baju yuli.com nah sekarang saya mau sharing ini ke teman-teman semua kalau misalnya teman-teman belanja lalu bayar via gerai alfamart atau indomart di tokopedia ternyata pesanan teman-teman itu dibatalkan karena misalnya stoknya kosong atau enggak misalnya teman-teman mengajukan pembatalan karena prosesnya lama itu jangan khawatir teman-teman uangnya bakal balik lagi langsung di aplikasi teman-teman balik laginya kemana jadi ini infonya resmi dari tokopedia kalau misalnya pembayarannya dengan metode retail waktu refundnya itu ketika proses pesanan dibatalkan itu saat itu langsung uangnya kembali ya bun nah baliknya kemana ke saldo refund nah ini ya ke saldo refund jadi teman-teman gak usah khawatir uangnya bakal kembali saat pesanan dibatalkan langsung langsung saat itu juga ke saldo refund nah ngecek saldo refund itu dimana sebelum kita ngecek saldo refund saya mau kasih tau lagi ke teman-teman buat yang ingin belanja baju gamis anak bisa langsung cek aja di bajuli.com nah ini teman-teman bisa masuk aja ke aplikasi tokopedia ini aplikasi tokopedia teman-teman lalu masuk ke menu akun di kanan bawah lalu ini ya ada saldo dan dana di tokopedia ini maksudnya saldo ini maksudnya adalah saldo refund jadi teman-teman bisa cek disini ya uangnya kembalinya oke nanti kalau misalnya saldonya sudah ada teman-teman bisa tarik saldo disini ya tarik saldo dengan mendaftarkan nomor rekening teman-teman oke itu mudah banget teman-teman jadi gak usah khawatir uangnya bakal balik lagi di saldo refund teman-teman kalau ternyata pembayaran via Alphamart atau Indomaret dibatalkan pesanannya oke nah itu aja infonya semoga bermanfaat kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe subscribe akun ini dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya assalamualaikum